Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini melanjutkan video yang tentang cek vivo ya seri vivo nya kali ini saya akan coba untuk bongkar pola vivo v11 pro yang terjebak akun akun lupa pola ya vivo v11 pro lupa pola dan ternyata teman teman bisa ketahui disini sudah hilang untuk skrup nya ini untuk cara cek vivo nya kemarin sudah saya bahas ya kali ini langsung saya eksekusi saja bagaimana cara untuk membobol lupa pola vivo v11 pro ini jangan-jangan oke aman kita bongkar semuanya dulu jadi handphone ini masih dalam keadaan terkunci tunggu hingga 1900 detik dan karena tidak bisa masuk EDL mode untuk vivo v11 pro ya kita akan coba untuk bongkar ya saya akan coba percepat oke jadi disini untuk vivo v11 pro kita akan pakai cara metode EDL mode ya dengan kita koneksikan kedua test point ini menggunakan pin set disertai tombol tombol power kita tekan ya jadi saya akan coba matikan dulu handphone nya kita matikan handphone nya bisa kita pastikan kita lepaskan dulu saya akan singkirkan ini dan kita akan coba untuk masuk EDL dengan cara menghubungkan kedua test point ini disertai tombol power jadi tidak perlu pakai USB tidak masalah ya kita kejut tegangannya saja pastinya saya akan mencoba untuk menggunakan UMT dongle jadi ya pakai UMT biar tidak ribet ya kita masukkan UMT nya kita coba koneksikan ke PC oke oke setelahnya kita akan cek handphone nya untuk masuk ke EDL mode jadi seperti ini pastikan handphone sudah dalam keadaan mati UMT dongle beraksi aduh kabel nya terlalu pendek ternyata oke kita tekan eh kalau kita tekan kita hubungkan test point nya ditekan tombol power oke untuk tekan kejut kita buka PC ya ya kita buka device manager dulu untuk memastikan handphone nya terhubung ke PC atau tidaknya di EDL mode 9008 sudah saya coba koneksikan ke EDL tadi ya apakah terdeteksi seperti ini ya teman teman langsung di COM12 lanjut lanjut kita buka untuk UMT nya ya 9008 COM12 sudah terdeteksi jadi kita akan coba masuk ke read and tools terus kita pilih vivo kita pilih vivo V11 Pro karena ada dua versi ya ini V11 Pro dan V11 Pro PD1814F jadi yang bisa teman teman cari tahu itu ya di video sebelumnya tadi karena saya sudah cek di lock ya lock recovery mode tadi saya ketahui untuk vivo V11 Pro PD181F entah kenapa ini ada dua yang harus kita pilih ya tapi saya pastikan untuk vivo PD1814F ini oke selanjutnya kita akan coba untuk format factory setting dan kita pilih untuk eksekusi ya kita coba cek eksekusi apakah kamu akan melakukan format yang aman ya kita akan coba tunggu untuk UMT nya bekerja apakah kamu ingin mereset FRP ya sekalian kita klik oke selesai ya ini sudah FRP nya selesai formatnya juga selesai FDL mode nya juga sudah hilang jadi saya akan coba tutup kita akan fokus di handphone nya ini seharusnya handphone sudah bisa masuk ke menu ya saya tutup dulu untuk UMT nya ya disini ada keterangan untuk apa tadi malah hilang ya ada format berjalan saya singkirkan dulu ya sudah ada tulisan selamat datang ini seharusnya sudah berhasil apakah terjebak factory reset protect atau akun email google ya kita tunggu bisakah kita lewati untuk wifi nya lewati ya ternyata saya rasa bisa sampai ke menu ini kita lewati untuk sidik jarinya selamat telepon anda telah disiapkan oke apakah bisa masuk ke menu ya lolos ya ternyata untuk vivo V11 pro gimana tentang telepon ini tentang telepon tentang ponsel vivo 1804 tadi ditanyakan ya untuk vivo seri apa ada vivo V11 pro 2 seri di UNT dan kita pilih untuk PD1814F ini ternyata ditanyakan tadi kalau kita enggak cek di recovery mode yang enggak tahu ini untuk versi yang berapa oke seperti itu ya teman-teman jadi pastikan untuk tahu versinya terlebih dahulu sebelum kita eksekusi jadi jadi jangan sampai salah bisa teman-teman pakai metode kamera ataupun metode masuk ke recovery mode dan kita cek di history atau lock tadi ya di video yang kemarin sudah saya sertakan jadi hanya seperti ini pastinya pakai UMT satu kali klik saya rasa sudah berhasil ya untuk aktifasi dongle-nya enggak sampai 1 jutaan itu dan untuk perpanjangan satu tahunnya enggak sampai 400 kalau enggak salah oke tinggal saya rapatkan dan alhasil sebuah lagi banyak jalan menuju nota pastinya akhir kata dari kami merapi flasher like jika bermanfaat dislike jika tidak bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap